Halo Sobat Baku Hantam, mari kita membahas tentang legenda-legenda Sniper Soviet di era Perang Dunia Kedua. Dimulai dengan total kill terbanyak yang pernah ada, yang pertama bernama Mikhail Surkov. Tapi entah ini adalah orang sungguhan atau ini merupakan propaganda dari Soviet waktu itu? Yang jelas Mikhail Surkov adalah penembak Jitu Soviet yang paling mematikan semasa Perang Dunia Kedua dengan catatan rekor 702 kill selama Perang Dunia Kedua. Selama pertempuran musim panas dan musim gugur pada 1942 di Ukraina Timur dan Kaukasus Utara, dalam sebulan sang sniper dari Siberia ini rata-rata lenyapkan 160 prajurit dan perwira musuh. Yang jelas catatan validnya Mikhail ini telah mengkill lebih dari 500 pasukan musuh. Kabarnya Surkov ini juga bertarung tidak hanya dari jarak jauh. Pada suatu waktu di pertempuran di dekat desa Ardon Osetia pada 30 November 1942, Surkov menerobos masuk ke bunker musuh dan membantai 3 orang musuh dengan belatinya. Yang artinya sniper ini juga memiliki kemampuan bela diri jarak dekat. Atau ya naluri bertahan hidup mungkin ya kan? Dan pada hari yang sama dengan serangan tersebut sang letnan muda ini terluka dan kemudian diberhentikan penugasannya. Namun yang anehnya sniper ini tidak pernah dianugerahi tanda jasa tertinggi gelar pahlawan Uni Soviet. Meskipun tidak diketahui secara pasti alasannya, namun karena sifat dan keras kepalanya, kemudian lidahnya yang juga kurang ajar, sehingga membuat atasannya tidak senang dan mungkin saja tidak melaporkan rekor-rekor kill dari Bapak Surkov ini. Jadi dari era Soviet yang menjilat-jilat, bos itu sesuatu yang cukup wajib sepertinya. Iya, salam. Di nomor 2 ada Vladimir Salbiev. Pengalaman tempur Vladimir Salbiev diperoleh dengan cara yang sulit. Sniper ini bertugas mempertahankan pos-pos di Leningrad dan Stalingrad, mengambil bagian dalam pembebasan Ukraina, 3 kali harus tertembak dan 4 kali terkena peluru, dan pecahan peluru salah satunya mengenai kepalanya di Kharkov pada Maret 1943, dan peluru tersebut ia bawa sampai akhir hidupnya. Salbiev adalah penembak terbaik di front Ukraina pertama dan salah satu yang terbaik di seluruh Tentara Merah. Total, dia sudah melakukan kill 601 prajurit dan perwira musuh. Selain itu, ia juga melatih sejumlah unit penembak Jitu dengan performa terbaiknya. Berbeda dengan penembak Jitu yang pertama, Salbiev menerima lebih dari 20 penghargaan atas keberhasilannya yang luar biasa, tapi sama seperti Surkov, dia juga tidak mendapatkan gelar pahlawan Uni Soviet. Di ketiga ada Vasily Kavchantiradze, yang biasa disapa Mangtoto ini dikenal sebagai penembak Jitu terkenal dalam hal memprediksi perilaku musuh. Selama Perang Dunia Kedua, dia berhasil mengkill 534 prajurit dan perwira musuh. Pada 9 Juli 1943, ia dinominasikan untuk memperoleh gelar pahlawan Uni Soviet oleh Komando Angkatan Darat ke-43, namun Komando Front Kalinin hanya menyetujui pemberian tanda jasa Ordo Lenin. Bagaimana menurut kalian mengenai 3 teratas sniper Soviet pada era Perang Dunia Kedua ini? Ngeri-ngeri sedap bukan kalau ngeliat rekor-rekornya, tapi kalau dibawa ke Finlandia, I'm sure nggak nih kan? Bagaimana menurut kalian? Silahkan baku hantam kalian di bawah. Terima kasih.